Bab 1, Kearah Pemikiran Filsafat Bagian 1, Ilmu dan Filsafat Al-Kisah, bertanyalah seorang awam kepada ahli filsafat yang arit bijaksana Coba, sebutkan kepada saya berapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan ini berdasarkan pengetahuannya Filsuf itu menarik napas panjang dan berpantun Bagaimana caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar sambung orang awam itu penuh hasrat dalam ketidaktahuannya Mudah saja Jawab Filsuf itu Ketahuilah apa yang kau tahu dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu Kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu Dan Filsafat dimulai dengan kedua-duanya Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini Demikian juga berfilsafat berarti mengereksi diri Semacam keberanian untuk berterus terang Seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau Ilmu merupakan pengetahuan yang kita gumuli sejak bangku sekolah dasar Sampai pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi Berfilsafat tentang ilmu berarti kita berterus terang kepada diri kita sendiri Apakah sebenarnya yang saya ketahui tentang ilmu? Apakah ciri-cirinya yang hakiki yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya yang bukan ilmu? Bagaimana saya ketahui bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang benar? Kriteria apa yang kita pakai dalam menentukan kebenaran secara ilmiah? Mengapa kita mesti mempelajari ilmu? Apakah kegunaan yang sebenarnya? Demikian juga berfilsafat berarti berendah hati mengevaluasi segenap pengetahuan yang telah kita ketahui Apakah ilmu telah mencakup segenap pengetahuan yang seyohyanya saya ketahui dalam kehidupan ini? Di batas manakah ilmu mulai dan di batas manakah dia berhenti? Kemanakah saya harus berpaling di batas ketidaktahuan ini? Apakah kelebihan dan kekurangan ilmu? Mengetahui kekurangan bukan berarti merendahkanmu Namun secara sadar memanfaatkan untuk terlebih jujur Dalam mencintaimu Apakah filsafat itu? Seorang yang berfilsafat dapat diumpamakan seorang yang berpijak di bumi sederhana Tertengadah ke bintang-bintang Dia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan galaksi Atau seseorang yang berdiri di puncak tinggi Memandang kengarai dan lembah di bawahnya Dia ingin menyimak hadirannya dengan kesemestaan yang ditetapnya Karakteristik berpikir filsafat yang pertama adalah sifat menyeluruh Seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam kontelasi pengetahuan yang lainnya Dia ingin tahu kaitan ilmu dengan moral Kaitan ilmu dengan agama Dia ingin yakin apakah ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya Sering kita melihat seorang ilmuwan yang pici Ahli fisika nuklir memandang rendah kepada ahli ilmu sosial Lulusan IPA merasa lebih tinggi dari lulusan IPS Atau lebih sedih lagi Seorang ilmuwan memandang rendah kepada pengetahuan lain Mereka meremehkan moral, agama, dan nilai estetika Mereka, para ahli yang berada di bawah tempurung disiplin keilmuannya masing-masing Sebaiknya tengadah ke bintang-bintang dan tercengah Loh, kok masih ada langit lain di luar tempurung kita Dan kita pun lalu menyadari kebedohan kita sendiri Yang saya tahu simpul Sokratus Ialah bahwa saya tak tahu apa-apa Kerendahan hati Sokratus ini bukanlah verbalisme yang sekedar bahasa basi Seorang yang berpikir filsafati Tengadah ke bintang-bintang juga membongkar tempat berpijak secara fundamental Inilah karakteristik berpikir, inilah karakteristik berpikir filsafati Yang kedua, yakni sifat mendasar Dia tidak lagi percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar Mengapa ilmu bisa disebut benar Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria tersebut dilakukan Apakah kriteria itu sendiri benar Lalu benar sendiri itu apa Seperti apa sebuah lingkaran Maka pertanyaan itu meng Seperti sebuah lingkaran, maka pertanyaan itu mengelingkat Dan menyusur sebuah lingkaran Kita harus mulai dari satu titik Yang awal dan pun sekaligus akhir Lalu bagaimana menentukan titik awal yang benar A. Horatio, The Seas Hamler Masih banyak lagi di langit dan di bumi Selain yang terjaring dalam filsafati Memang demikian Secara terus terang tidak mungkin kita menengguk pengetahuan secara keseluruhan Dan bahkan kita tidak yakin kepada titik awal yang menjadi jangkar pemikiran yang mendasar Dalam hal ini hanya berspekulasi Dan inilah yang merupakan ciri filsafat Yang ketiga, yakni sifat spekulatif Kita mulai mengerenytkan kenil dan timbul kecurigaan terhadap filsafat Bukankah spekulasi ini suatu dasar yang tidak bisa diandalkan? Dan seorang filsafat akan menjawab Memang Namun hal ini tidak bisa dihindarkan Menyusur sebuah lingkaran kita harus mulai dari sebuah titik bagaimanapun juga spekulatifnya Yang penting adalah bahwa adalah Yang penting adalah bahwa dalam prosesnya Baik dalam analisis maupun pembuktiannya Kita bisa memisahkan spekulasi mana yang dapat diandalkan dan mana yang tidak Dan juga utama filsafat adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan Apakah yang disebut logis? Apakah yang disebut benar? Apakah yang disebut sohi? Apakah alam ini teratur atau kacau? Apakah hidup ini ada tujuannya atau absurd? Adakah hukum yang mengatur alam dan segenap sarwa kehidupan? Sekarang kita sadar bahwa semua pengetahuan yang sekarang ada dimulai dengan spekulasi Dari serangkaian spekulasi ini kita dapat memilih sebuah pikiran yang dapat diandalkan Yang merupakan titik awal dari penjelajahan pengetahuan Tanpa menetapkan kriteria tentang apa yang disebut benar Maka tidak mungkin pengetahuan lain berkembang di atas dasar kebenaran Tanpa menetapkan apa yang disebut baik atau buruk Maka kita tidak mungkin berbicara tentang moral Demikian juga tanpa wawasan Apa yang disebut indah atau jelek Tidak mungkin kita berbicara tentang kesenian Filsafat Penderetas pengetahuan Filsafat Meminjam pemikiran Wilduran Dapat dibaratkan pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri Pasukan infanteri ini adalah sebagai pengetahuan yang diantaranya adalah ilmu Filsafatlah yang memenangkan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan Setelah itu ilmulah yang membelah gunung dan merambah hutan Menyempurnakan kemenangan ini menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan Setelah penyerahan dilakukan maka filsafat pun pergi Dia kembali menjelajah laut lepas Berspekulasi dan meneretas Seorang yang skeptis akan berkata Sudah lebih dari 2000 tahun orang berfilsafat Namun selangkah pun dia tidak maju Sepintas lalu kelihatannya memang demikian Dan kesalahpahaman ini dapat segera dihilangkan Sekiranya kita sadar bahwa filsafat adalah marinir yang merupakan pionier Bukan pengetahuan yang bersifat merinci Filsafat menyerahkan daerah yang sudah dimenangkannya kepada ilmu pengetahuan-pengetahuan lainnya Semua ilmu baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial Bertolak dari pengembangannya bermula sebagai filsafat Isaac Newton 1642-1627 Menulis hukum-hukum fisikanya sebagai Filosofi Naturalis Principia Mathematica 1686 Dan Adam Smith tahun 1723-1790 Bapak ilmu ekonomi menulis buku The Wealth of Nations 1776 Dalam fungsinya sebagai Professor of Moral Filosofi di Universitas Glaxo Nama asal fisika adalah filsafat alam atau natural philosophy Dan nama asal ekonomi adalah filsafat moral atau moral philosophy Dalam perkembangan filsafat menjadi ilmu maka terdapat taraf peralihan Dalam taraf peralihan ini maka bidang penjelajahan filsafat menjadi lebih sempit Tidak lagi menyeluruh melainkan sektoral Di sini orang tidak lagi mempermasalahkan moral secara keseluruhan Melainkan dikaitkan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Yang kemudian berkembang menjadi ilmu ekonomi Walaupun demikian dalam taraf ini secara konseptual ilmu masih mendasarkan kepada norma-norma filosofat Umpamanya ekonomi masih merupakan penerapan etika Applied ethics dalam kegiatan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya Metode yang dipakai adalah normatif dan deduktif berdasarkan asas-asas moral yang filsafat Pada tahap selanjutnya ilmu menyatakan asas-asas moral yang filsafat Pada tahap selanjutnya ilmu menyatakan dirinya Otonom dari konsep-konsep filsafat dan mendasarkan sepenuhnya kepada hakikat alam sebagaimana adanya Pada tahap peralihan ilmu masih mendasarkan kepada norma yang seharusnya Sedangkan dalam tahap terakhir ini ilmu mendasarkan kepada penemuan alamnya sebagaimana adanya Dalam menyusun pengetahuan tentang alam dan isinya ini maka manusia tidak lagi mempergunakan metode yang bersifat normatif dan deduktif Melainkan kombinasi antara deduktif dan induktif dengan jembatan yang berupa pengajuan hipotesis yang dikenal sebagai metode logiko-hipotiko-verificatif Verificatif Tiap ilmu dimulai dengan filsafat dan diakhiri dengan seni Ujar Wilbur Mulai dalam hipotesis dan perkembangan kekeberhasilan August Comte August Comte 1798-1857 Membagi tiga tingkat perkembangan pengetahuan tersebut di atas ke dalam tahap religius, metafisik, dan positif Dalam tahap pertama maka asas religilah yang dijadikan postulat ilmiah sehingga ilmu merupakan deduksi atau penjabatan dari ajaran religi Tahap kedua orang mulai berspekulasi tentang metafisika atau keberadaan Ujun yang menjadi objek penelahan yang terbebas dari dogma religi dan mengembangkan sistem pengetahuan di atas dasar postulat metafisik tersebut Sedangkan tahap ketiga adalah tahap pengetahuan ilmiah Ilmu dimana asas-asas yang dipergunakannya dikunci secara positif dalam proses verifikasi yang objektif Bidang telahah filsafat Apakah yang sebenarnya ditelahah filsafat? Selaras dengan dasarnya yang spekulatif Maka dia menelahah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan oleh manusia Sesuai dengan fungsinya sebagai pionir dia mempermasalahkan hal-hal foko Terjawab masalah yang satu dia pun mulai merambah pertanyaan lain Tentu saja tiap kurun zaman mempunyai masalah yang merupakan mode pada waktu itu Filsafat yang sedang pop dewasa ini mungkin mengenai U-pop Apakah cuma kita satu-satunya manusia yang menghuni semesta ini? Bacalah buku Carl Sagan yang berjudul The Cosmic Connection Sebagai hiburan di waktu senggang setelah membaca buku filsafat ini Hari ini selaras dengan usaha peningkatan kemampuan penalaran Maka filsafat ilmu menjadi ngetop Sedangkan dalam masa-masa mendatang Maka yang akan menjadi perhatian kemungkinan besar bukan lagi filsafat ilmu Melainkan filsafat moral yang berkaitan dengan ilmu Seorang profesor yang penuh humor mendekat Permasalahan yang dikaji filsafat dengan sajak di bawah ini What is a man? What is? What? Maksudnya adalah bahwa pada tahap mula sekali Filsafat mempersoalkan siapakah manusia itu Halo, siapa kau? Tahap ini dapat dihubungkan dengan segenap pemikiran ahli-ahli filsafat Sejak zaman Yunani kuno Sampai sekarang yang rupa-rupanya tak kunjung selesai Mempermasalahkan makhluk yang satu ini Kadang kurang disadari bahwa tiap ilmu Terutama ilmu-ilmu sosial Mempunyai asumsi tertentu tentang manusia Yang menjadi lakon utama dalam kajian keilmuannya Mungkin ada baiknya kita mengambil contoh yang agak berdekatan Yakni ilmu ekonomi dan manajemen Kedua ilmu ini mempunyai asumsi tentang manusia yang berbeda Ilmu ekonomi mempunyai asumsi bahwa manusia adalah makhluk ekonomi Yang bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya Dan menjauhi ketidaknyamanan semungkin bisa Dia adalah makhluk hedonis yang serakah Atau dalam proposisi ilmiah Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan sekecil-kecilnya Sedangkan ilmu manajemen mempunyai asumsi lain tentang manusia Sebab bidang telah ilmu manajemen lain dengan ilmu ekonomi Ilmu ekonomi bertujuan menelah hubungan manusia dengan benda atau jasa Yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya Dan manajemen bertujuan menelah kerjasama antar sesama manusia Dalam mencapai suatu tujuan yang disetujui bersama Cocoklah asumsi bahwa manusia adalah homo economicus Bagi manajemen yang tujuannya menelah kerjasama antara manusia Apakah motif ekonomi yang mendorong seseorang untuk ikut menjadi sukarelawan Memberantas kemiskinan dan kebodohan Tentu saja tidak Bukan Dan untuk itu manajemen mempunyai beberapa asumsi tentang manusia Tergantung dari perkembangan dan lingkungan masing-masing Seperti makhluk ekonomi Makhluk sosial Dan makhluk aktualisasi diri Mengkaji permasalahan manajemen dengan asumsi manusia Dalam kegiatan ekonomis Akan menyebabkan kekacauan dalam analisis yang bersifat akademik Demikian pula mengkaji permasalahan ekonomi Dengan asumsi manusia yang lain di luar makhluk ekonomi Katakanlah Makhluk sosial seperti asumsi dalam manajemen Akan menjadikan ilmu ekonomi menjadi moral terapan Mundur sekian ratus tahun ke abad pertengahan Sayang bukan The right assumption of man on the right place Mungkin kalimat ini harus kita gantung di tiap pintu masing-masing disiplin keilmuan Tahap yang kedua adalah pertanyaan yang berkisar tentang Ada tentang hidup dan eksistensi manusia Apakah hidup ini sebenarnya? Apakah hidup itu sekadar penulang dengan nasib yang melempar dadu acak? Bila asumsi Tuhan itu adil maka penciptaan haruslah di acak Dan nasib adalah bagaikan siber netik dengan umpan balik pilihan probabilistik Ataukah hidup ini sama sekali absurd Tanpa arah tanpa bentuk Bagaikan amuba yang berzig zag Atau barangkali suatu maksud pikir Bruder Juniper Dalam sastra klasik The Bridge of St. Louis Ray Yang termasur ketika dua abad berselang jembatan yang paling indah di seluruh Peru Amru Dan melemparkan lima orang ke jurang yang dalam Adalah sangat sukar untuk mengetahui kehendak Tuhan Namun sama sekali tidak berarti bahwa hal ini tidak akan pernah bisa kita ketahui Dan mengatakan bahwa Tuhan terhadap kita adalah bagaikan lalat Yang dibunuh kanak-kanak pada suatu hari di musim panas Dengan nasib jadi penyalib yang kejam Memaku Mimpi Harapan Kasih sayang Cemas Bimbang Rengkah Napsu Di atas kayu silang Ah spekulasi macam ini hanya omong kosong Percuma yang buang waktu saja Mungkin seorang ilmuwan berkata Sama sekali tidak ada hubungannya dengan permasalahan keilmuan saya Dikiranya ilmu itu rumus-rumus laboratorium itu saja Dan ketika laboratorium riset genetika menghasilkan penemuan yang menyangkut hari depan manusia Akankah dia cuma mengangkat bahu? Mengapa ribut-ribut? Bikin saja manusia yang IQ-nya 160 secara massal Habis perkara Ilmuwan macam begini bukan saja picik Namun juga berbahaya Dia benar-benar tidak tahu Ditidak tahunya Namun pun jika kita ingin menggumuli permasalahan semacam itu Tentang genetika, social engineering, atau bayi tabung Maka asas-asasnya tidak terdapat dalam lingkup teori-teori ilmiah Kita harus berpaling kepada filsafat Memilih-milih landasan moral apakah sesuatu kegiatan ilmiah secara etis dapat dipertanggungjawabkan atau tidak Tahap yang ketiga Skenarionya bermula pada suatu pertemuan ilmiah tingkat tinggi Dimana seorang ilmuwan bicara panjang lebar tentang suatu penemuan ilmiah dalam risetnya Setelah berjam-jam dia bicara Maka dia pun menyekak keringatnya dan bertanya kepada hadirin Adakah kiranya yang belum jelas Salah seorang bangkit dan seperti seorang yang peka Memasang kedua belah tangan di samping kupingnya Apa? Rupanya sejak tadi dia tidak mendengarkan apa-apa Memang orang itu sejak tadi tidak mendengar apa-apa Sebab tidak tertarik dengan apa-apa Sebab tidak ada apa-apa yang berharga untuk didengar Orang nyentrik itu baru mendengar pendapat yang bersifat ilmiah Sekiranya pendapat itu dikemukakan lewat cara, proses, prosedur ilmiah Biarpun seorang pembicara mengutip pendapat sekian pemenang hadiah Nobel Mengemukakan sekian fakta yang aktual Namun bila bagi dia tidak jelas yang mana masalah Yang mana hipotesis Yang mana kerangka pemikiran Yang mana kesimpulan Yang keseluruhannya terkait dan tersusun dalam penalaran ilmiah Bagi dia semua itu sekedar gigo Maksudnya keluar dari telinga kiri Ji Dan keluar dari telinga kanan juga Ji Juga utama filsafat kata Wittgenstein Bukanlah menghasilkan sesuatu pernyataan filsafati Melainkan menyatakan sebuah pernyataan sejelas mungkin Dengan demikian maka epistemologi dan bahasa merupakan gumulan utama para filsuf dalam tahap ini Bahasa termasuk matematika yang secara filsafati bukan merupakan ilmu Melainkan bahasa non-verbal Merupakan pokok pengkajian filsafat abad ke-20 ini Institut teknologi yang termasur di dunia MIT Mempunyai departemen bahasa yang sangat maju Untuk itu maka sekiranya masih ada ahli teknologi yang memandang rendah bahasa Maka kemungkinan besar dia sudah terlalu jauh ketinggalan kereta Semoga ilmuwan ini tidak bertemu dengan orang pekah yang menjengkakan itu Yang tanpa timbang rasa melemparkan segerobak pendapat kita ke tempat pembuangan sampah Hancur jadi abu Masalah utama dengan disertasi saudara Kata seseorang penguji kepada seorang promopendus Ialah bahwa saudara berlaku sebagai seorang pemborong bahan bangunan Dan bukan arsitek yang membangun rumah Memang batannya banyak sekali Bertumpuk disana sini Namun tidak merupakan dinding Kayunya menumpuk sekian meter Kubik namun tidak merupakan atap Sebagai ilmuwan saudara harus membangun kerangka dengan bahan-bahan tersebut Kerangka pemikiran yang orisinil dan meyakinkan Disemen oleh penalaran yang pembuktian yang tidak meragukan Ah daripada disebut pemborong bahan bangunan Lebih baik capek sedikit belajar lagi Bisik seorang peneliti yang sedang mempersiapkan disertasinya Memang lebih baik mengasah parang Daripada sekian ratus halaman dari disertasi kita dibuang orang Maaf parang itu maksudnya untuk memberantas ilalang Dan bukan menambas orang Cabang-cabang filsafat Pokok permasalahan yang dikaji filsafat mencakup tiga segi Yakni apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah Atau logika Mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk Etika Serta apa yang termasuk indah dan apa yang termasuk jelek Estetika Ketiga cabang utama filsafat ini kemudian bertambah lagi Yakni pertama teori tentang ada Tentang hakikat keberadaan zat Tentang hakikat pikiran serta Kaitan antara zat dan pikiran yang semuanya terangkum dalam metafisika Dan kedua politik Yakni kajian mengenai organisasi sosial atau pemerintahan yang ideal Kelima cabang utama ini kemudian berkembang lagi menjadi cabang-cabang filsafat Yang mempunyai bidang kajian yang lebih spesifik diantaranya filsafat ilmu Cabang-cabang filsafat tersebut antara lain mencakup 1. Epistemologi Filsafat pengetahuan 2. Etika Filsafat moral 3. Estetika Filsafat seni 4. Metafisika 5. Politik Filsafat pemerintahan 6. Filsafat agama 7. Filsafat ilmu 8. Filsafat pendidikan 9. Filsafat hukum 10. Filsafat sejarah 11. Filsafat matematika Yang pertama, Filsafat ilmu Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi Atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu Pengetahuan ilmiah Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu Meskipun secara metodologis ilmu tidak membedakan antara ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial Namun karena permasalahan-permasalahan teknis yang bersifat khas Maka Filsafat ilmu ini sering dibagi menjadi Filsafat ilmu-ilmu alam dan Filsafat ilmu-ilmu sosial Pembagian ini lebih merupakan pembatasan masing-masing bidang yang ditelaah Yakni ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu sosial Dan tidak mencirikan cabang Filsafat yang bersifat otonom Ilmu memang berada dari pengetahuan-pengetahuan secara Filsafat Namun tidak terdapat perbedaan yang prinsipil Antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial Dimana keduanya mempunyai ciri-ciri keilmuan yang sama Filsafat ilmu merupakan telahan secara Filsafat Yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu Seperti Objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia? Seperti berpikir, merasa, dan mengindra Yang membuahkan pengetahuan Bagaimana proses memungkinkan ditimbangnya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapat pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apa kriterianya? Cara atau teknik atau sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik, prosedural, dan yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional? Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok pertanyaan yang pertama disebut landasan ontologis Kelompok yang kedua adalah epistemologis Dan kelompok ketiga adalah aksiologis Semua pengetahuan apakah itu ilmu, seni, atau pengetahuan apa saja pada dasarnya mempunyai ketiga landasan ini Yang berbeda adalah materi perwujudannya Serta sejauh mana landasan-landasan dari ketiga aspek ini diperkembangkan dan dilaksanakan Dari semua pengetahuan maka ilmu merupakan pengetahuan yang aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis Yang telah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan pengetahuan-pengetahuan lain dan dilaksanakan secara konsekuen dan penuh disiplin Dari pengertian inilah sebenarnya berkembang pengertian ilmu sebagai disiplin Yakni pengetahuan yang mengembangkan dan melaksanakan aturan-aturan mainnya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan Jadi untuk membedakan jenis pengetahuan yang satu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya Maka pertanyaan yang dapat ditujukan adalah apakah yang dikaji oleh pengetahuan itu atau ontologi Bagaimana caranya mendapatkan pengetahuan tersebut, epistemologi, serta untuk apa pengetahuan termaksud dipergunakan, aksiologi Dengan mengetahui jawaban dari ketiga pertanyaan ini Maka dengan mudah kita dapat membedakan berbagai jenis pengetahuan yang terdapat dalam hasanah kehidupan manusia Hal ini memungkinkan kita mengenali berbagai pengetahuan yang ada seperti ilmu, seni, dan agama Serta meletakkan mereka pada tempatnya masing-masing yang saling memperkaya kehidupan kita Tanpa mengenal ciri-ciri tiap pengetahuan dengan benar Maka bukan saja kita tidak dapat memanfaatkan kegunaannya secara maksimal Namun kadang kita salah dalam menggunakannya Ilmu dikacaukan dengan seni, ilmu dikonfrontasikan dengan agama Bukanlah tak ada anarki yang lebih menyedihkan dari itu Elementary, my dear Watson, ujar penyelidik Sherlock Holmes Elementary Kerangka pengkajian buku Buku ini merupakan pengantar kepada filsafat ilmu yang ditulis secara populer Tidak semua materi yang seharusnya tercakup dalam sebuah kajian filsafat ilmu dibahas dalam buku ini Sengaja dipilih hanya beberapa persoalan pokok yang seharusnya diketahui pada tahapan elementer Pembahasan ini ditujukan kepada orang awam yang ingin mengetahui aspek kepilsafatan Dari bidang keilmuan dan bukan ditujukan kepada mereka yang menjadikan filsafat ilmu Suatu bidang keahlian Pada dasarnya buku ini mencoba membahas aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis Keilmuan sambil membandingkannya dengan beberapa pengetahuan lain Dalam kaitan-kaitan ini akan dikaji hakikat beberapa sarana berpikir ilmiah Yakni bahasa, logika, matematika, dan statistika Setelah itu dibahas beberapa aspek yang berkaitan erat dengan kegiatan keilmuan Seperti aspek moral, sosial, pendidikan, dan kebudayaan Akhirnya buku ini ditutup dengan pembahasan mengenai struktur penelitian dan penulisan ilmiah Dengan harapan agar dapat membantu mereka yang berkarya dalam bidang keilmuan Tujuan utama dari buku yang bersifat pengantar ini bukanlah pendalaman yang bersifat teknis Melainkan pengenalan secara menyeluruh Pembahasannya dilakukan secara populer dengan menjauhkan Semungkin bisa aspek-aspek teknis yang terlalu sukar untuk dicernak dalam sebuah buku yang bersifat pengantar Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh penerbitan buku ini Ialah agar masyarakat tergerak hatinya untuk mencintai filsafat Wajah filsafat yang biasanya kelihatan angker ingin dicoba diubah menjadi santai dan menyenangkan Materi filsafat ilmu yang terkandung dalam buku ini merupakan kompromi elektrik Ekletik dari berbagai aliran yang hidup dalam pemikiran filsafat Titik berat pembahasan diletakkan pada kesamaan yang terdapat dalam berbagai aliran tersebut dan bukan pada perbedaannya Tema pokok dari filsafat ilmulah yang ingin dikemukakan dalam buku ini Dan bukan variasi-variasi yang berkembang sekitar tema pokok tersebut Untuk pembahasan filsafat yang bersifat pengantar ini Pendekatan tersebut mungkin dapat dipertanggungjawabkan Untuk semua itulah maka buku ini dipersembahkan dengan segala kekurangannya Dengan isi yang sederhana dan kata-kata yang bersahaja Semoga buku ini memberi manfaat Sekadar Menyingkap takbir filsafat menjengguk isi relungnya Ah, sekiranya filsafat bisa dekat dengan kehidupan kita Dalam sendagulau dan kesungguhan menatap biang lala Terima kasih telah menonton!